Hai teman-teman bos bosku jumpa lagi kita program masak-masak nih teman-teman hari ini kita masak rendang ayam teman-teman ya rempahnya kita buat sendiri teman-teman ya kita tak beli ke kedai ya kita tengok apa rempahnya teman-teman ya Oke teman-teman nah yang ini daun kunyit teman-teman kita hiris halus-halus teman-teman kita masukkan minyak teman-teman teman-teman bahan pisaran ya teman-teman kunyit serai halia lengkuas bawang merah bawang putih sama itu bawang bombay sikit teman-teman ya teman-teman kita masukkan kayu manis sama dengan bunga cengkeh teman-teman kita masukkan bahan pisaran kita teman-teman teman-teman masukkan jeliboh teman-teman jeliboh ni kita masukkan nak gagal lah teman-teman ya nak banyak ke nak pedas ke kita terlalu banyak nak kurang pedas terlalu sikit ya teman-teman kita masukkan kerisik teman-teman teman-teman kita masukkan kerisik teman-teman pasokan naik sedikit teman-teman jangan banyak ya teman-teman masukkan ayam teman-teman letakkan hirisan daun kunyit teman-teman masak masukkan garam teman-teman secukup rasa agak-agak teman-teman ya yang ini kita nak bagi atau sukatan pun tak boleh juga teman-teman sebab ikut selera masing-masing teman-teman nak masamkan nak kurang masing nak kurang masing enggak ataupun lebih masing enggak terpulangnya teman-teman teman-teman masukkan gula juga teman-teman supaya dia ada rasa manis sikit-sikit teman-teman ya gula ini pun agak-agak kita juga teman-teman ikut selera kita juga lah tak boleh banyak tak boleh kurang sederhana lah teman-teman ya teman-teman masukkan tantan cair teman-teman teman-teman santan tuh kita masukkan satu kotak teman-teman ya lebih kurang 200 ml teman-teman ya sebab santan tuh santan pekat teman-teman teman-teman angin teman-teman kita punya rendang ayam pun sudah siap teman-teman nah tengok teman-teman ada lembut macam ini oke teman-teman yang ini semua kita rumpah-rumpah ya kita buat sendiri teman-teman ya nah kita tak boleh yang rumpah segera katanya itu teman-teman nah yang ini lagi ya face teman-teman boleh dicoba resep teman-teman ya nah masak pgp ini ya saya nggak masak ya teman-teman habis kita masaklah setelah kita sendiri teman-teman rendang ini ya oke selamat mencoba teman-teman